Kenapa kerusakan itu muncul di daratan dan di lautan? Karena manusia bertindak sewenang-wenang melampaui kewenangannya. Dia tidak mewujudkan tujuan di mana Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini yang dibekali pedoman yaitu فَمَنْ تَبِعَهُ دَيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُبْ يَحْزَنُونَ Ketika Allah berikan mandat Hei Adam, kamu dan keturunanmu aku tempatkan di bumi ini dan aku bekali kamu dengan apa? Petunjuk pedoman. Pedoman itulah yang kita kenal, kita sebut dengan apa? Wahyu, kitab suci yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Siapa yang mengikuti petunjuk itu maka kehidupannya akan tentram, akan stabil, akan aman, akan damai. لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Tidak ada, dihingga pirasa takut untuk menatap masa depannya. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Dan dia tidak akan bersedih melihat masa lalunya. Ini adalah petunjuk agama. Mengelola bumi ini tidak cukup dengan ilmu saja. Maka harus ada panduan ilahi. Nah, panduan ilahi ini bisa diterapkan oleh siapa? Orang-orang yang dapat menyucikan jiwanya. Maka Ramadan dihadirkan oleh Allah SWT agar kita menyucikan jiwa kita. Kita masuk karantina sebulan penuh. Pendidikan, Rabbani, yang dibimbing, yang dimonitoring, dan langsung dievaluasi oleh Allah SWT. Maka itu penyucian jiwa ini sangat penting. Kata Imam Ibn Qaim Al-Jawziyah dalam kitab Madari Yusalikin, bahwa penyucian jiwa itu sesungguhnya telah ditugaskan kepada para rasul. Dan tidaklah mereka diutus oleh Allah kecuali untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Tiga ayat dalam Al-Quran. Satu surat Al-Baqarah ayat 129. Isinya doa Nabi Ibrahim setelah membangun Ini fungsi para Nabi dan Rasul diutus. Satu, ya, apa namanya, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengajarkan mereka ilmu pengetahuan dan hikmah, kebijaksanaan. Dan yang ketiga, menyucikan jiwa mereka. Doa Nabi Ibrahim dan Ismail ini dijawab oleh Allah SWT Di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ialah Allah yang telah mengutus kepada umat di akhir zaman. Sebagai jawaban dari doa Nabi Ibrahim AS. Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Yang menyucikan jiwa hamba-hamba Allah. Dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Juga di surat apa? Ali Imran ayat 164. Maka misi penyucian jiwa ini harus kita hidupkan kembali. Nah, salah satunya adalah dengan menjadikan penyucian jiwa ini sebagai fondasi pendidikan bangsa. Kita dalam pendidikan ini selalu kadang-kadang berpatokan kepada nilai-nilai yang normatif, nilai-nilai keduniawiat. Tetapi juga kita harus mengambil inspirasi dari agama. Maka itu para pendiri bangsa kita, founding fathers kita itu sudah luar biasa. Tahu betul bagaimana kedudukan agama ini dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sejak di Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditegaskan itu. Berkat rahmat Allah SWT. Kemudian Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini tidak bisa tidak harus merujuk kepada nilai-nilai dan ajaran agama. Nah, ini sebenarnya itu adalah landasan yang bagus untuk fondasi pendidikan bangsa kita. Dengan menjadikan tazkiyatun nafas, upaya penyucian jiwa ini masuk ke dalam proses ataupun pembangunan sektor pendidikan kita. Proses penyucian jiwa ini memang tidak mudah. Kalau kita baca ayatnya, bisa. Kita baca artinya, bisa. Tapi yang berat ketika kita membaca ayat-ayat penyucian jiwa ini, itu beratnya apa? Pada sikap kita. Karena ini akan melawan diri kita, akan melawan nafsu kita sendiri. Maka itulah kami berupaya, berikhtiar untuk menghadirkan formulasi Quran. Bagaimana penyucian jiwa ini bisa menjadi satu faktor yang sangat penting untuk pemanjuan bangsa kita. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala hadhi ila yawmi al-qiyama amma ba'ad. Bapak ibu hadirin hadirat jamaah Masjid al-Bahri, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta seluruh pemirsa yang menyaksikan siaran kajian zuhur di Masjid al-Bahri ini yang bisa menyaksikan dari seluruh Indonesia. Bersyukurlah kita kepada Allah SWT, kita sudah memasuki bahkan sudah menggenapi satu pekan hari ini, kita berada di bulan suci Ramadan. Seraya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat dan salam, mudah-mudahan senantiasa salawat dan salam ini teriring, tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Serta seluruh keluarga, para sahabatnya dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yawmi al-qiyama. Bapak ibu hadirin yang dimulakan Allah SWT, Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan penyucian jiwa. Allah SWT berfirman, ayat ini sering kita dengar. Di Juz yang ke-30, ada dua surat yang memuat pentingnya kita untuk menyucikan jiwa kita. Yang pertama di dalam surah Al-A'la, Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah menyucikan jiwanya. Dan dia senantiasa mengingat nama Allah, Tuhannya. Lalu kemudian dia sholat. Menyucikan jiwa, Mengingat nama Allah, Kemudian dia mewujudkan hubungan yang istimewa antara dirinya dengan Allah dengan sholat. Ini adalah kategori atau kriteria orang-orang yang beruntung. Di dalam surat yang lain, di Juz 30 itu juga ada surah yang dinamakan dengan matahari. Surat apa? Asyams, itu surat matahari. Kenapa demikian? Karena Allah bersumpah dengan objek, Satu objek bahkan tidak hanya satu. Tapi tujuh objek yang menjadi objek sumpah Allah dimulai dari makhluk di angkasa kita ini, Di planet kita ini yang paling besar yaitu matahari. Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya di waktu duha. Cahaya terang di waktu duha. Allah juga bersumpah demi bulan yang mengikuti setelah terbenamnya matahari. Setelah enam kali Allah bersumpah dengan makhluk luar angkasa, Yang berfungsi untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia hidup di muka bumi ini. Matahari, bulan, malam, siang, kemudian apa? Langit, bumi. Yang ketujuh Allah bersumpah dengan apa? Wa nafsir wa ma sawah. Allah bersumpah demi jiwa manusia. Dan apa yang dapat menyempurnakan jiwa manusia ini? Qod afla haman zakaha. Tujuh sumpah yang tadi Allah sebutkan. Di awal surat, Allah bersumpah dengan matahari, bulan, kemudian malam, siang, Langit dan bumi, serta jiwa manusia untuk menegaskan ayat ini. Qod afla haman zakaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah menyucikan jiwanya. Siapa saja hamba Allah yang menyucikan jiwanya, Dia pasti beruntung. Sebaliknya, Wa qod khaba mandassaha. Betapa rugi, Betapa sengsara orang yang mengotori jiwanya. Bapak ibu hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, Maka, Mari kita di bulan suci ramadhan ini, Bulan turunnya Al-Quran, Allah wajibkan kita berpuasa di bulan ramadhan ini, Sesungguhnya untuk apa sih? Untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Iya. Ini rahasia terbesar. Kenapa kita wajib berpuasa di bulan ramadhan sebulan tenang? Untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Sahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Pertanyaannya, Kenapa kita mensyukuri turunnya Al-Quran itu, Dengan cara berpuasa yang diperintahkan oleh Allah? Jawabannya apa? Karena Quran yang turun di bulan ramadhan, Dan ibadah puasa yang dipilih oleh Allah sebagai cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu, Kedua-duanya punya fungsi dan tujuan yang sama. Apa fungsinya? Untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa manusia. Loh, kenapa manusia? Ya karena memang Al-Quran ini turunkan untuk manusia, Untuk kebaikan manusia. Manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan semua isinya. Yang dengan mandat itu Allah sempurnakan nikmat, Allah tundukkan seluruh alam semesta ini, Apakah itu binatang, tumbuhan, Yang ada di angkasa, yang ada di lautan, yang ada di daratan, Semuanya untuk kepentingan manusia. Dan Allah turunkan Al-Quran ini sebagai pedoman. Makanya di ayat yang 185 Al-Baqarah tadi, Syahrul Ramadan al-ladi unzila fil-Quran tidak berhenti, tidak titik ya. Tapi ada keterangan berikutnya, Dia turun kepada manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Diwahyukan kepada Muhammad s.a.w. Adal untuk menjadi petunjuk pedoman bagi manusia, Dan penjelasan-penjelasan rinci dari pedoman itu. Maka itu sayang sekali kalau bulan Ramadan ini kita lewatkan tanpa aktivitas penyucian jiwa. Karena makasit syariah yang Allah tetapkan, Kenapa kita berpuasa sebulan penuh di bulan sucian Ramadan ini. Bapak ibu hadirin dan maka Allah subhanahu wa ta'ala, Penyucian jiwa untuk bangsa. Bangsa ini penting. Kita tidak bisa menjadi khalifah di atas muka bumi ini, Kalau tidak ada tempat, tanah, wilayah, Di mana kita hidup, di mana kita berpijak. Setiap muslim punya tanggung jawab, Untuk memakmurkan bumi di mana dia bijak. Untuk bertanggung jawab, Dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Nanti ditanya oleh Allah, Wahai hambaku, Wahai hambaku yang tinggal di Indonesia, Yang tinggal di Australia, Yang tinggal di Amerika, Yang tinggal di Jepang, Yang tinggal di Timur Tengah, Yang tinggal di Afrika, Yang tinggal di Eropa, Di mana pun di seluruh penjuru bumi Allah, Kita semua nanti akan mempertanggung jawabkan, Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Bagaimana kita menegakkan risalah, Wahyu yang telah Allah berikan kepada manusia, Untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ketika kakek kita, Siapa? A, Adam, Ditugaskan oleh Allah, Dimandatkan oleh turun ke bumi ini. Ini tugas dari Allah ini, Mandat dari Allah. Adam di sorga itu, Hanya transit. Kos sebentar. Untuk apa? Belajar. Tata cara mengelola dunia yang benar dari Allah. Apa dalilnya? Surat Toha 118-19. Allah ta'ala berfirman kepada Adam, Innalaka an la taju'a fiha wa la ta'ra. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tabha. Wahai Adam, Engkau aku tempatkan di surga ini sementara, Dan kau perhatikan di surga ini, Engkau tidak akan kelaparan. Engkau tidak boleh telanjang. Engkau tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Empat hal ini yang kemudian kita kenal dalam kehidupan kita, Manusia ini harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Sandang, pangan, dan papan. Allah ajarkan itu, Adam menduplikasi, Mengkopi paste bagaimana kehidupan sempurna di dalam surga ini, Supaya bisa diterapkan di muka bumi, Di mana dia nanti akan diberikan mandat oleh Allah, Sebagai khalifah di atas muka bumi, Nah, mengelola bumi ini, Tidak bisa sembarangan, Pak. Ada pedomannya. Instrumennya apa? Instrumennya ada manusia, ada irada, Ada kemampuan, ada skill, Tetapi, skill, ilmu, kemampuan tidak cukup. Banyak orang pinter, Tapi tidak benar. Betul? Kenapa? Pedomannya tidak diindahkan. Wahyu dari Allah, Risalah dari Allah tidak diindahkan. Yang ada apa? Dia pakai awal nafsunya, Dia pakai akalnya semata-mata, Untuk mengelola bumi ini, Tanpa panduan dari, Allah sang pemilik alam semesta, Dan pencipta langit dan bumi ini. Maka yang terjadi apa? Kerusakan di mana-mana, Zahar al-bah, Fasadu fil barri wal bahari, Bima kasabat aidin nas. Kenapa kerusakan itu muncul, Di daratan dan di lautan? Karena manusia, Bertindak sewenang-wenang, Melampaui kewenangannya. Dia tidak mewujudkan, Tujuan, Di mana Allah menciptakan manusia, Sebagai khalifah di atas muka bumi ini, Yang dibekali, Pedoman, Yaitu, Faman tabi'ahu daya, Fala khawfun alayhim, Walahub yahzanun. Itu di akhir cerita, Cerita kisah Nabi Adam, Di suat al-Baqra'i 39 kan jelas, Kulnah bitu minha jami'ah, Fa'imma yaitiannakum minni hudat, Faman tabi'ahu daya, Fala khawfun alayhim, Walahub yahzanun. Ketika Allah berikan mandat, Hei, Adam, Kamu dan keturunanmu, Aku tempatkan di bumi ini, Dan aku bekali kamu dengan apa? Petunjuk pedoman hidup. Pedoman itulah yang kita kenal, Kita sebut dengan apa? Wahyu, Kitab suci, Yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Siapa yang mengikuti petunjuk kita, Maka kehidupannya, Akan tentram, Akan stabil, Akan aman, Akan damai, Ya, La khawfun alayhim, Tidak ada, Dihinggapi rasa takut, Untuk menatap masa depannya, Walahub yahzanun, Dan dia tidak akan bersedih, Melihat masa lalunya, Subhanallah, Ini petunjuk agama, Nah, Mengelola bumi ini, Tidak cukup dengan ilmu saja, Maka harus ada panduan ilahi, Nah, Panduan ilahi ini, Bisa diterapkan oleh siapa? Orang-orang yang dapat, Menyucikan jiwanya, Maka Ramadan, Dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Agar kita, Menyucikan jiwa kita, Kita masuk karantina, Sebulan penuh, Pendidikan, Rabbani, Yang dibimbing, Yang dimonitoring, Dan langsung dievaluasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Programnya, Kurikulumnya, Allah siapkan langsung, Maka itu, Penyucian jiwa ini sangat penting, Kata Imam Ibn Qaim al-Jawziyah, Dalam kitab Madari Yusalikin, Bahwa penyucian jiwa itu, Sesungguhnya telah ditugaskan, Kepada para rasul, Dan tidaklah mereka diutus oleh Allah, Kecuali untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia, Tiga ayat dalam Al-Quran, Satu surat Al-Baqarah, Ayat 129, Isinya doa Nabi Ibrahim, Kepada Allah, Permohonan kepada Allah, Setelah membangun Ka'bah, Bersama putranya Ismail, Ibrahim dan Ismail, Berdoa kepada Allah, Rabbana, Waba'afihim rasulam, Min anfusihim, Yatlu'alayhim, Ayatihi, Ayatika, Wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, Wa yu'zakihim, Innaka antal azizul hakim, Ini, Fungsi para Nabi dan Rasul diutus, Satu, Ya, Apa namanya, Membacakan ayat-ayat Allah, Yang kedua, Mengajarkan mereka, Ilmu pengetahuan dan hikmah, Kebijaksanaan, Dan yang ketiga, Menyucikan, Jiwa mereka, Doa Nabi Ibrahim dan Ismail ini, Dijawab oleh Allah SWT, Di surah Al-Jumu'ah, Ayat 2, Di surah Al-Jumu'ah, Dan mengajarkan mereka, Dan mengajarkan mereka, Kitab dan hikmah, Juga di surah, Ali Imran, Ayat 164, Laqad mannallahu alal mu'minina, Ith ba'athafihim, Rasulat minhum, Yatlu'alaihim ayatihi, Wa yuzakihim, Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, Bapak Ibu hadirahmati Allah, Konsep, Al-Quran ini, Harus, Berkontribusi, Untuk, Menjadi, Pemecah, Problem solver, Masalah-masalah, Bangsa kita, Dan juga, Bangsa-bangsa muslim, Bangsa-bangsa, Di seluruh dunia, Ini konsep yang luar biasa, Kenapa? Karena Allah yang, Menetapkan, Cara kita untuk, Bagaimana mengatur dan mengelola bumi ini, Ya, Maka kita harus perkenalkan Al-Quran ini kepada, Bangsa-bangsa di seluruh dunia, Ya, Kenapa? Kemarin ada, Orang, Ya segelintir orang, Satu dua orang, Yang berani membakar, Mushaf Al-Quran, Ya, Itu cara Allah, Sesungguhnya, Untuk, Menarik, Perhatian, Dunia, Menengok, Kepada Al-Quran, Ada apa dengan Al-Quran ini? Kenapa ada orang yang benci, Dan mau membakar Al-Quran itu? Ya, Di balik, Setiap musibah, Kejadian buruk, Pasti ada hikmahnya, Kalau saya melihatnya begitu, Sama ketika terjadi apa? Bom, Di mana? Gedung WTC, Kemudian, Peristiwa, War and Terrorism, Itu semua cara, Yang, Tidak kita duga, Untuk, Bagaimana menarik, Perhatian dunia ini, Kepada, Islam yang sesungguhnya, Mungkin, Mereka yang merencanakan, Aksi-aksi jahat itu, Aksi-aksi terorisme itu, Aksi-aksi vandalisme, Membakar Al-Quran itu, Mereka berencana mungkin, Untuk menyudutkan, Umat Islam, Untuk menjelek-jelekan Islam, Untuk menganggap, Bahwa Islam ini, Bahaya, Ancaman, Islam ini, Hanya menjadi beban, Bagi dunia, Islam ini, Tidak cocok untuk, Alam modern, Maka, Maka dia bakar Al-Quran, Dia stigma, Islam itu, Sebagai, Produsen terorisme, Global, Tetapi, Di balik itu semua, Ada banyak kejadian-kejadian, Bagaimana Allah, Subhanahu wa ta'ala, Membuka, Kepada mata dunia ini, Bagaimana Islam, Yang sesungguhnya, Perkembangan Islam, Menyebar, Begitu cepat, Beberapa dekade, Setelah, Peristiwa, 9-11 itu, Bapak Ibn Rahmati Allah, Subhanahu wa ta'ala, Maka, Misi penyucian jiwa ini, Harus kita, Hidupkan kembali, Ya, Harus kita hidupkan, Nah, Salah satunya adalah, Dengan menjadikan, Penyucian jiwa ini, Sebagai fondasi, Pendidikan bangsa, Nah, Ini yang, Apa namanya, Tadi diumumkan oleh, Saudara moderator tadi, Imam kita, Ya, Luar biasa, Fondasi, Pendidikan bangsa kita ini, Tidak boleh, Mengesampingkan, Aspek penyucian jiwa, Ya, Kita, Dalam pendidikan ini, Selalu, Kadang-kadang, Berpatokan kepada, Nilai-nilai yang normatif, Nilai-nilai, Keduniawiat, Ya, Tetapi juga kita harus, Mengambil, Inspirasi, Dari agama, Agama ini, Jangan, Kemudian kita anggap sebagai, Ya, Membuat orang itu, Fanatik, Atau radikal, Pandangan-pandangan seperti ini, Sebenarnya, Pandangan yang, Keliru, Menjadikan agama sebagai, Ancaman, Gak boleh, Agama justru, Menjadi sumber, Moral, Sumber nilai, Bagi rakyat, Bagi pemimpin, Bagi aparatur, Penyelenggara, Kehidupan negara, Agama itu punya, Punya apa? Punya kedudukan yang istimewa, Maka itu, Para pendiri bangsa kita, Founding fathers kita, Itu sudah luar biasa, Mereka para pejuang, Mereka para, Orang-orang yang, Ikhlas untuk menegakkan, Republik ini, Memerdekakan bangsa ini, Dari penjajahan, Tahu betul, Bagaimana, Kedudukan agama ini, Dalam kehidupan berbangsa, Bernegara, Sejak, Di mukaddimah undang-undang, Dasar 1945, Sudah ditegaskan itu, Ya, Berkat rahmat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kemudian, Pancasila itu, Sila pertama adalah, Ketuhanan, Yang Maha Esa, Nah, Ketuhanan yang Maha Esa ini, Tidak bisa tidak, Harus merujuk, Kepada, Nilai-nilai, Dan ajaran, Agama, Nah, Ini, Sebenarnya, Itu adalah, Landasan yang bagus, Untuk fondasi pendidikan bangsa kita, Dengan menjadikan, Tazkiyatun nafas, Upaya penyucian jiwa ini, Masuk ke dalam, Ya, Proses, Ataupun, Pembangunan, Sektor pendidikan kita, Jadi, Sektor pendidikan kita ini, Nilai-nilai, Akhlak, Nilai-nilai, Agama, Itu harus, Maju, Harus, Mendapatkan porsi yang, Semestinya, Ya, Jangan sampai, Ada orang, Di republik ini, Lalu, Alergi dengan kata-kata iman, Takwa, Kepada Allah, Atau Tuhan yang maesah, Dengan kata-kata, Akhlak mulia, Ini sebenarnya, Sebenarnya, Sesuatu yang penting, Ya, Inilah fondasi pendidikan bangsa kita, Untuk apa? Menuju negara yang adil, Makmur, Sebagaimana yang ditegaskan, Yang digariskan oleh para pendiri bangsa kita, Di mukaddimah Undang-Undang Dasar, 1945, Bapak Ibu hadir, Yang dimakan Allah SWT, Maka itulah, Esensi pendidikan ini adalah fondasi, Ya, Ada dulu, Apa namanya, Seorang penyair, Besar, Ya, Ahmad Shawqi, Dia mengatakan, Innamal umamul akhlakuma bakiat, Fa'inhumu zahabat akhlakuhum zahabu, Sesungguhnya, Bangsa-bangsa itu, Sebuah umat itu, Akan tegak berdiri, Akan eksis, Selama, Nilai-nilai akhlak, Itu tegak, Ya, Moralitas ditegakkan, Sehingga apa? Penyelenggaran negara menjadi baik, Kehidupan hubungan sesama rakyat, Menjadi baik, Hubungan kita bertetangga, Bersosial, Berekonomi, Bahkan dalam kehidupan berpolitik pun, Kita menjadi baik, Kenapa? Akhlak itu, Menjadi panglima, Nah, Kalau akhlak ini, Hilang, Fa'inhumu zahabat, Akhlakuhum zahabu, Kalau akhlak ini, Mengalami dekadensi, Mengalami penurunan, Mengalami, Ya, Apa namanya, Kebangkrutan, Kebangkrutan akhlak, Saya kira, Negara-negara muslim di dunia ini, Termasuk yang, Dianugerahkan oleh Allah, Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Ya, Negara-negara Islam ini, Kaya-kaya Pak, Saya kira tidak ada, Tidak akan defisit, Kekayaan alamnya, Akan terus ada, Akan terus bertambah, Karunia ni'mat dari Allah SWT, Tetapi, Yang kurang dari kita ini adalah, Bagaimana memaksimalkan, Sumber daya yang Allah berikan itu, Untuk kita berpegang tunggu, Kepada fondasi ajaran agama, Ada satu ayat, Di dalam surah Al-Isra, Ayat 16, Ya, Disitu Allah SWT berfirman, Wa ida aradana, An-nuh lika karyatan, Amarna mutra fiha, Fafasaku fiha, Fahakka alaihal qawlu, Fadammarnaha tadmira, Ini peringatan, Warning dari Allah SWT, Agar kita menjaga, Nilai-nilai agama, Nilai-nilai akhlak, Dalam satu bangsa, Apa firman Allah SWT, Jika kami menghendaki, An-nuh lika karyatan, Untuk kami binasakan, Satu penduduk negeri, Apa yang terjadi? Amarna mutra fiha, Kami dorong, Kami perintahkan, Orang-orang, Yang bermegah-megahan, Bermewah-mewahan, Untuk berbuat apa? Fasik, Di negeri itu, Na'udzubillah min zalik, Nah ini peringatan dari Allah SWT, Artinya apa? Sikap bermewah-mewahan, Bermegah-megahan, Itu sebenarnya, Dilarang oleh agama kita, Tidak sesuai dengan, Jati diri, Akhlak dan agama kita ini, Amarna mutra fiha, Fafasaku fiha, Lalu kemudian, Kalau kefasikan itu, Merajalela di sebuah negeri, Bukan karena, Dia kekurangan sumber daya alam, Bukan karena kekurangan, Orang-orang pinter, Tapi karena kekurangan, Orang-orang benar, Kita defisit, Nilai-nilai kebenaran, Nilai-nilai keagamaan, Maka Allah SWT, Fahakka alaihal qawlu, Fadammarnaha tanmira, Berlakulah ketetapan itu, Dari Allah, Dan kata Allah, Fadammarnaha tanmira, Kami akan hancurkan negeri itu, Dengan sehancur-hancurnya, Maka itu, Kita, Jangan, Meremehkan, Jangan mengecilkan, Soal akhlak ini, Dalam kehidupan suatu bangsa, Maka diperlukan, Tekad kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Untuk, Menjaga nilai-nilai agama ini, Dengan apa? Solat lima waktu, Yang disiplin, Dengan berjamaah, Dengan kita mendengarkan, Khutbah Jum'at, Dengan tausiyah, Dengan kita, Menjaga amalia, Ibadah-ibadah sunnah, Itu bagian dari apa? Proses penyucian jiwa, Proses penyucian jiwa ini, Memang tidak mudah, Kalau kita baca ayatnya, Bisa, Kita baca artinya, Bisa, Kalau kita baca Quran, Ayat sekian, Ayat sekian, Ayat sekian, Surat sekian, Bisa, Tapi yang berat, Ketika kita, Membaca ayat-ayat penyucian jiwa ini, Itu beratnya apa? Pada sikap kita, Karena ini akan melawan diri kita, Akan melawan, Nafsu kita sendiri, Maka itulah, Bapak Ibu dan Rahmatya Allah, Kami berupaya, Beristiar untuk, Ya, Menghadirkan, Formulasi Quran, Bagaimana, Penyucian jiwa ini, Bisa menjadi, Ya, Satu faktor, Yang sangat penting, Untuk, Pemanjuan bangsa kita, Suaranya ada gak? Gak nyala ya? Baik, Ini ada video, Yang ingin saya tayangkan, Sedikit, Ya, Tentang, Pentingnya penyucian jiwa, Baik, Gak bisa, Atau kurang masuk nih, Ya, Rupanya ada kendala teknis ya, Nanti, Bisa, Apa namanya, Saya, Kirimkan, Ke, Grup, Bapak Ibu semuanya, Tentang, Buku, Penyucian jiwa, Untuk, Pemajuan bangsa ini, Mestinya bisa ya, Gimana, Ada, Solusinya, Sambungan ininya, Ke sound systemnya, Gak bisa ya, Ya, Cukup dilihat saja, Kalau gitu, Kalau gak ada suaranya, Kurang, Nendang ini, Ya, Biasanya keluar dari sana, Terus masuk sini, Dia bisa, Baik, Saya kira, Ini yang harus menjadi, Catatan kita, Ya, Bagaimana juga, Dengan penyucian jiwa ini, Kita ingin, Mewujudkan apa, Pembuktian cinta kita, Kepada, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Jadi kalau, Nabi itu, Memiliki fungsi, Untuk menyucikan jiwa manusia, Ya, Sebagaimana ditatkan oleh Allah, Dalam ayat-ayat Al-Quran tadi, Yang saya sebutkan, Maka, Kalau kita, Ya, Menyatakan, Atau, Berikrar, Bahwa, Kami ini cinta Rasulullah, Kami cinta sang Nabi, Nah, Bagaimana cinta kepada Rasulullah, Kalau kita tidak, Mewujudkan, Fungsi-fungsi, Ya, Risalah yang dibawa oleh Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaitu apa, Fungsi penyucian jiwa, Ini penting, Ya, Dalam diri Rasulullah itu, Banyak sekali, Keteladanan yang luar biasa, Bagi kita, Bagi bangsa kita, Ya, Terutama, Dalam hal apa, Dalam hal disini, Keteladanan sang Nabi, Jalan kenabian ini, Untuk para pejabat, Bagaimana, Nabi mencontohkan, Supaya, Seluruh aktivitas hidup kita ini, Semuanya harus menjadi ibadah, Ya, Membaca saja, Allah menegaskan, Itu untuk ibadah, Iqra' bismi rabbika, Ya, Bekerja, Untuk ibadah, Ini yang membedakan kita dengan, Hewan, Kalau hewan, Bekerja, Dia cari makan, Dia bekerja, Dia cari penghidupan, Tapi kan dia tidak ada, Kewajiban untuk beribadah, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Sementara, Ya, Manusia ini, Dibedakan, Ya, Dari hewan, Dari makhluk Allah yang lain, Itu dengan apa, Dengan menjadikan, Aktivitas hidupnya itu, Sebagai ibadah, Kalau diniatkan dengan, Dengan benar, Ya, Kemudian apa, Nabi mencontohkan, Sikap adil, Ya, Harus bersikap, Adil, Sudah bisa, Dari chest, Sudah, Tapi suaranya tidak ada, Padahal ini semua nyala, Apa, Soundnya semua, Full, Tidak keluar, Keluarnya dari sini, Langsung ke situ, Nanti, Baik, Kita ulang ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Dari tiga unsur, Yang ada pada manusia, Yaitu, Akhluk dan jiwa, Yang lebih banyak, Perhatikan oleh manusia, Semuanya adalah, Tujuan akab, Tuh, Kita isi, Makan, Berisi, Sebanyak tiga tanda sehari, Bila perlu, Kita kambang, Dan kita, Dan sebelumnya, Akab, Kita isi, Ilmu, Kita kambang, Ilmu, Apa saja, Kita belajar, Kita baca, Kita berikan, Kita berikan, Kita berikan, Untuk akab, Karena tetapi, Kita abaikan, Tidak memberikan, Untuk berisi, Bagi jiwa, Padahal, Waritas jiwa itulah, Yang menentukan, Untuk hidup kita, Baik hidupnya, Maupun, Terlebih lagi, Masa depan, Hidup kita di akhir, Dan ajangan, Islam menurut, Ketiga aspek itu, Iman untuk akab, Islam untuk tutup, Yang satu, Mengisi jiwa yang kosong, Mengisi, Terisi, Di sini, Yang pentingnya, Tersedia, Dan berus, Belas, Bagaimana, Dari Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Dauh, Dan tersebut, Dan berus, Penisian jiwa, Kepada para sahabat, Sewaktu tiga, Kemang, Berhubung, Dan memiliki, Dan memiliki, Iman, Para sahabat, Di rumah, Haftab, Di rumah, Di rumah, Di pusat pendidikan, Spiritual, Penisian jiwa, Sayang, Aktivitas, Inilah yang, Hina, Dan berus, Kita tinggal, Dan salah satu, Wajiban, Dan tujuan, Terbesar, Menurutkan, Kita pun dipandang, Sebagai umat, Yang lemah, Tidak berubah, Tanpa marwah, Dan tidak dianggap, Memiliki kekuatan, Ketak, Buku yang berada, Di tahun, Pasaja, Penisian ini, Ditulis, Selama akan, Menggerakkan, Aktivitas, Tersebut, Sebagai upaya, Menghadirkan, Perubahan, Yang revolusioner, Dalam aktif, Sumpuhnya, Di negara kita, Dan bahkan, Indonesia, Sedikannya, Pembahasan, Akumitatif, Dan bahasa, Yang mudah, Dipahami, Buku ini dihadirkan, Untuk memenuhkan, Setiap usul, Yang berada, Di semua-sumuh, Membenahi, Kepalut yang menerang, Bangsa, Dan dekat tercinta ini, Dengan membaca, Dan menerang, Kanunan Buku ini, Semoga, Kita bersama-sama, Terpandung, Untuk memperbaiki, Benda, Dan warga, Kesehatan, Dan tentu, Bangsa, Dan Indonesia, Dan semua ini, Bermula, Dan penciak, Jiwa kita, Wassalamualaikum, Wa'faduallahi, Wa'faduallahu, Baik, Bapak Ibu, Saya kira itu, Yang dapat menggambarkan, Ya, Apa namanya, Tentang, Pentingnya penyucian jiwa, Dan kita, Tuliskan ini, Sebagai bentuk, Amanah, Ya, Kontribusi, Untuk kemajuan bangsa, Jadi, Sekali lagi, Pentingnya penyucian jiwa ini, Dalam kehidupan berbangsa kita, Karena, Satu, Kita mayoritas, Negeri ini adalah beragama Islam, Maju dan mundurnya bangsa ini, Atau negara ini, Itu ditentukan oleh umat Islam, Kalau umat Islamnya, Kropos, Akidahnya, Kropos penyucian jiwanya, Nah, Ini akan bermasalah, Ya, Karena, Tentu saja, Sebagian besar, Aparat, Penyelenggara negara, Pasti Muslim, Ya, ASN, BUMN, Semua, Mayoritas pasti Muslim, Maka kita harus memberikan contoh, Tau ladan, Ya, Apapun partainya, Apapun kelompoknya, Apapun golongannya, Saya kira kita semua sepakat, Untuk menjaga, Bangsa ini, Menjadi, Lebih baik, Ya, Dari, Apa yang dahulu, Ditinggalkan oleh, Para pendiri bangsa ini, Ketika, Memerdekakan negeri ini, Kita harus menjaga, Merawat, Dan bahkan, Harus bisa lebih baik, Daripada situasinya, Bukan hanya lebih baik, Secara pencapaian fisik, Tetapi juga, Pencapaian spiritual, Karena inilah, Yang dapat menjaga, Eksistensi, Sebuah, Negara, Bangsa, Dan, Untuk aplikasinya, Bahkan, Saya juga tulis, Apa namanya, Buku, Kumpulan khutbah-khutbah, Jumat, Tentang penyucian jiwa bangsa, Buku khutbah penyucian jiwa bangsa ini, Kita juga, Buat, Untuk, Menyegarkan, Kembali, Tema penyucian jiwa, Bagi bangsa kita ini, Ini terakhir, Butuk baju 힘at, Yang disini, Soal ketakwaan, Tapi tidak jelas, Dan kurang menjaga, Jumat, Jenduh, Menyimak, Perjumpaan, Yang disini, Diingatkan kematian, Tapi haramnya, Mengalibah kita, Tidak tergerak, Berbuat baik, Atau, Jenduh, Menyimak, Dan memilih, Memejamkan, Karena merehatkan diri, Alias, Tidur saat butuh jumpa, Karena isu butuh jumpa, Yang disampaikan, Sudah baik, Dan aktual, Tetapi, disajikan dan kurang menarik bikin bosan dan gantung kadang cara diajian hothead sudah komunikatif tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering divinah jamanan kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya cuma saya, hothead terang tendensius menyerang ke arah tertentu buku ini harir untuk menawarkan khutbah yang membuka sekaligus berpotensi mengubah jamanan makna dihadirkan ikmah dikedepankan sunah khutbah pun diperhatikan disusun dengan bahasa santai laki buka berputul hirisan tetapi tersadis secara sistematis buku ini layak dibaca untuk semua yang ahli atau punya awal yang bisa berkutbah ataupun yang telah belajar atau bahkan sekedar jauh maju selain itu, buku ini merupakan asupan berkisir literasi-literasi muda dan menambah kawasan keiswaman dan cara hidup beriswa sesuai untuk Allah dan Nabi khutbah-khutbah Jum'ah penerjian jiwa bangsa ini habis sebagai penawar bagi para kautik dan memang menampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamanan menghadirkan ikmah dikaitan mereka selepas bulan dari selama Jum'ah untuk selanjutnya mereka melindungi kuman di waktu-waktu berikutnya sebabnya khutbah Jum'ah memang harus disimak dengan jiwa mereka dan penuh ikmah baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT mudah-mudahan apa yang kami sampaikan iftiar yang kami coba hadirkan untuk kemajuan bangsa ini dapat menjadi timbangan amal soleh dan kebaikan di Yawm Milti Amah nanti amin ya Rabbah alamin aku luqaulihada astagfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum sahabat dari tiga unsur yang ada pada manusia yakni tubuh, akal, dan jiwa yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak tiga kali sehari bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan ilmu apa saja kita pelajari kita baca kita berikan nutrisi untuk akal agak tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu iman untuk akal Islam untuk tubuh ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong mengisi nutrisi roh kita disinilah pentingnya tazkiatun nufus belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwakan tazkiatun nufus penyucian jiwa kepada para sahabat sewaktu tinggal di Makkah beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arkham bin Abil Arkham di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa sayangnya aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran yaitu tazkiatun nufus dampaknya tidak main-main kita pun dipandang sebagai umat yang lemah tidak berwibawa tanpa marwah dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh mempenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita keluarga, masyarakat dan tentunya bangsa dan negara Indonesia dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati khutbah jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah jemuh menyimak khutbah jumat yang isinya mengingatkan kematian tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik atau jenuh menyimak khutbah jumat dan memilih memejamkan mata merehatkan diri alias tertidur saat khutbah jumat kadang isi khutbah jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual tetapi disajikan dengan kurang menarik bikin bosan dan kantok kadang cara penyajian khutbah sudah komunikatif tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya cuma sayang khutbah terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah makna dihadirkan, hikmah dikedepankan sunnah khutbah pun diperhatikan disusun dengan bahasa santai lagi menggugah bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis buku ini layak dibaca untuk semua kalangan yang ahli ataupun yang awam yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah jumat selain itu buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi khutbah-khutbah jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khotip agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat jumat untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya sebab itulah khutbah jumat memang harus disimak dengan jiwa merkah dan penuh nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya itu apa tangga buat ke bawah yang ini di atas buat torrent dua biji ini semua udah dikeliling tembok ya ini untuk lantai paling atas buat futsal buat futsal, buat jemuran buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya terus support ya teman-teman Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga buat utilitis ya multiguna nah kita turun disini semua ini lantai tiga ini untuk asrama ya untuk kamar-kamar untuk kamar-kamar dan nah disitu musyola nanti disitu musyola ya ini kamar-kamar dan musyola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah nah ini lantai dua kita turun ini untuk kelas-kelas ya kelas-kelas tahfiz kelas-kelas tadabur insya Allah mau dijadi Alhamdulillah kita dukungan antur semua nah tinggal kebawah disini buat aula aula semua disini ya mohon doanya terus udah-udahan berkah benar-benar diperjadi finishing kira-kira finishingnya ini butuh satu setengah M lagi ya udah-udahan Al-Fatihah